Intro Salam, Saudara-saudari yang dikasih Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang Hari ini, Senin 16 Agustus 2021 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini tentang Bahtra Nuh Diambil dari kitab kejadian, kejadian pasal 8 ayat 20-21 Kejadian 8 ayat 20-21 saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini Lalu Nuh menerikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram Dan dari segala burung yang tidak haram Diambilnya beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran diatas mesbah itu Ketika Tuhan mencium persembahan yang arum itu Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan Demikian firman Tuhan ini Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari Tema kita dari firman Tuhan ini Berbunyi Mesbah ucapan syukur Mesbah ucapan syukur Sudara-sudari Kita sudah mengikuti Dalam ibadah-ibadah GKI Kuitang Sejak dari tanggal 1 Agustus Minggu 1 Agustus 2021 Dan renungan-renungan harian Untuk kita bersyukur Dalam beberapa hal Antara lain Hari ulang tahun GKI Kuitang Ke 92 Yang berikutnya 34 tahun penyatuan GKI Kuitang Genap 34 tahun penyatuan GKI Dan 76 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka Sudara-sudari Kita bersyukur Berterima kasih Haleluya Puji Tuhan Dirga hayu Dan ucapan-ucapan sejenisnya Patut kita nyatakan Baik dengan Suka cita Baik Di dalam Tindakan kita Dalam Mensyukuri Semua Ulang tahun Yang tadi disebutkan ini Ucapan itu kita nyatakan Tidak hanya dalam hati Tetapi Kita angkat Merupakan satu Persembahan Ucapan syukur Kepada Allah Yang kita letakkan Di atas Mesbah Mari Kita renungkan berikutnya Nuh Bersama istri Anak-anaknya Dan istri Anak-anaknya Hewan dan binatang-binatang Seisi Bahtera itu Telah selamat Hal terpenting Kita Renungkan Dalam peristiwa Airbah ini Yaitu Rupanya Ada Maksud Dan tujuan Allah Menurunkan Airbah Nuh dan keluarganya Telah diisolasi Stay at home Tidak mungkin keluar dari Bahtera Tidak bisa melihat Dunia luar Tidak berkomunikasi Dengan alam luar Tidak mengenal Kesenangan-kesenangan lain Tidak ada foya-foya Kecuali kecukupan Hidup sehari-hari Mungkin juga Kejenuhan Hidup monoton Di dalam Bahtera Bosan Capek Mengurus Hewan Dalam Bahtera itu Semua itu Mereka jalani Dengan Berpanjang Sabar Mereka Menantikan Kelanjutan Apa Rencana Tuhan Selanjutnya Apa Rencana Tuhan Dengan Tindakan Menurunkan Air Baht Ini Sudara Sudari Sebagian Kecil Yang Dialami Nuh Dan Keluarganya Sebagian Kecil Selama Hidup Di Bahtera Bisa Kita Lihat Dan Bisa Kita Bandingkan Dengan Pengalaman Hidup Kita Selama Pandemi COVID-19 Ini Pada Awal Pandemi COVID-19 Para Korban Meninggal Dimakamkan Di Pemakaman Biasa Dengan Menanam Jenasah Oleh Petugas Beberapa Orang Dengan Tangan Dengan Pacul Tetapi Pada Pertengahan Juli Sampai Awal Augustus Pemakaman Dilakukan Dengan Alat Berat Dijajarkan Beberapa Jenasah Delapan Atau Sepuluh Jenasah Untuk Sekali Makam Petugas Pemakaman Bekerja Sampai Jam Sepuluh Malam Apa Maksud Tuhan Dengan Wabah Ini Sambil Kita Menjaga Diri Untuk Masuk Bahtera Menghindar Untuk Menyelamatkan Diri Dari Wabah Dari Pandemi Covid-19 Ini Sudara Sudari Setahap Demi Setahap Nuh Menantikan Rencana Tuhan Setahap Demi Setahap Dan Tiba Saatnya Tuhan Sendiri Menyuruh Mereka Keluar Dari Bakhtera Dan Nuh Dan Keluarganya Keluar Dari Bakhtera Dari Isolasi Mereka Menghirup Udara Kehidupan Baru Mereka Melanjutkan Kehidupan Keluarga Mereka Bekerja Berusaha Maju Terus Sekarang Pokok Perhatian Kita Ialah Apa Yang Dilakukan Nuh Setelah Keluar Dari Bakhtera Itu Setelah Tuhan Allah Membuka Kembali Pintu Bakhtera Itu Dan Mereka Keluar Pertama Yang dilakukan Oleh Nuh Ialah Mendirikan Mesbah Syukur Mesbah Apa artinya Mesbah Mesbah Adalah Sarana Berkomunikasi Berkomunikasi Dengan Allah Bukan Bentuknya Atau Bahan-bahannya Melainkan Fungsinya Nuh Mempersembahkan Korban Bakaran Di atas Mesbah Yang dia Bangun Itu Dia tidak Buru-buru Menikmati Makanan Minuman Wisata Tetapi Suatu Teladan Yang dilakukan Oleh Nuh Dia Menderikan Mesbah Sarana Berkomunikasi Untuk Tuhan Melalui Korban Dan Korban Yang dipersembahkan Oleh Nuh Itu Menjadi Bau Yang Harum Bagi Allah Mari Sudara GK Kuitang Bersama Masyarakat Kita Setahap Demi setahap Kita Jalani Kehidupan Kehidupan Kita Menikmati Sebagaimana Kita Adanya Ekonomi Yang Berat Beban Hidup Biaya Hidup Yang Berat Telah Banyak Kita Menahan Diri Untuk Tidak Berbelanja Di Mall Tidak Bersukaria Di Restoran Restoran Menahan Langkah Untuk Pempergian Walaupun Itu Penting Apakah Untuk Itu Kita Telah Mendirikan Mesbah Untuk Berkomunikasi Untuk Memohon Dan Mengucap Syukur Kepada Allah Hari Lepas Sehari Atas Keadaan Yang Kita Alami Sampai Saat Ini Mari Kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Tema Mesbah Syukur Dengan Pokok-pokok Berikut Pertama Perjalanan GKI Kuitang Perjalanan Pelayanan GKI Kuitang Dalam Persekutuan Kesaksian Dan Pelayanannya Sudah 92 Tahun Yang Tak Lain Atas Keikut Sertaan Anda Khusus Di Hurd 92 Ini Apa Hadiah Khusus Yang Anda Persembahkan Bagi Tuhan 92 Tahun GKI Kita Persembahan Apa Yang Anda Letakkan Di atas Mesbah Syukur Anda Yang Kedua 76 Tahun Republik Kemerdekaan Republik Indonesia Patut Kita Syukuri Apa Hadiah Khusus Yang Anda Persembahkan Untuk Negeri Kita Ini Yang Ketiga Yakinkah Anda Pandemi COVID-19 Akan Berakhir Dan Kita Akan Kembali Hidup Seperti Sedia Kala Sebelum COVID-19 Dan Bagaimana Sikap Anda Menantikannya Mari Berdoa Bapak kami Tuhan Yesus Kristus Kami Bersyukur 92 Tahun Pelayanan GKI Kuitang Tuhan Perkenankan Kami Melaksanakan Pengutusan Kristus Di dunia Dimana Kami Hidup Kami Nantikan Rencana Tuhan Selanjutnya Untuk GKI Kuitang Kami Bersyukur 34 Tahun Penyatuan GKI Dan Kami Kami Akan Nyatakan Kehadiran GKI Dalam Kesaksian Dan Pelayanan Kami Yang Mendatangkan Dami Sejahtera Bagi Banyak Orang Nyatakan Rencana Tuhan Untuk Selanjutnya Kehidupan Gereja GKI Kami Bersyukur 96 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Doa Kami Negeri Ini Makin Maju Rakyat Makin Sejahtera Nyatakan Rencana Tuhan Khususnya Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Gerakkan Hati Kami Untuk Ikut Berperan Aktif Baik Untuk Gereja Tuhan Juga Untuk Masyarakat Dan Bangsa Kami Dalam Kristus Yesus Kami Berdoa Amin Kami Min faire Kami Kami ész Kami S Kami